Calon wakil presiden nomor urut 01, Maruf Amin menggelar safari politik di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Maruf Amin akan berkunjung ke sejumlah pondok pesantren di Yogyakarta, Purworejo, Wonosobo, dan Magelang. Maruf Amin menjelaskan kunjungannya merupakan silaturahmi, sekaligus makin memperkuat dukungan warga Jawa Tengah dan Yogyakarta kepada pasangan nomor urut 01. Selama masa kampanye, Maruf Amin akan lebih fokus menggait kalangan pesantren dan ulama. Kedatangan Maruf Amin juga bertujuan untuk memantapkan pilihan warga Jawa Tengah dan Yogyakarta memilih pasangan calon nomor urut 01. Maruf yakin, Jokowi Maruf Amin akan tetap unggul dibanding Prabowo Sandiaga di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Menurutnya, kampanye ke Jawa Tengah ini bukan tanpa alasan, lantaran guna memantapkan para pemilih pasangan calon 01 agar tidak masuk angin atau disusupi oleh kubu lawan. Maruf Amin menghadiri pengajian sewelasan di Masjid Shidik Zarkashi, Pondok Pesantren Anawi Berjan Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangannya disambut ribuan santri dan warga Nahdiin. Dalam ceramahnya, Maruf Amin menceritakan bagaimana dirinya bisa menjadi pendamping Capres Jokowi Dodo dalam Pilpres 2019. Maruf Amin juga meminta doa dan dukungan kepada para santri dan masyarakat yang hadir agar bisa terpilih menjadi wakil presiden. Sementara itu, Sandiaga Uno menggelar rangkaian kampanye terbuka di Papua. Sandiaga mengunjungi Pulau Bersejarah, Pulau Masinam. Sandiaga tidak mau ketinggalan menikmati kindahan Laut Papua dengan berenang menuju hotel tempat pelaksanaan kampanye terbuka. Calon wakil presiden nomor urut dua, Sandiaga Uno menggelar kampanye terbuka di Manokwari, Papua. Sandi disambut simpatisan dengan proses adat menginjak piring. Sebelum memulai kampanye, Sandi lebih dulu berkunjung ke Pulau Masinam dengan diarak belasan perahu adat. Di pulau ini, Sandiaga melakukan prosesi adat suku Doreri. Sandi mengunjungi Tugu Salib dan Sumur Tua. Kedatangan Sandiaga ke Pulau Masinam karena pulau bersejarah masuknya injil bagi orang asli Papua. Sandiaga bahkan sempat menikmati indahnya dalam Laut Papua dengan berenang beberapa meter menuju hotel tempat pelaksanaan dialog bersama tokoh masyarakat. Sandiaga Kedatangan Sandiaga